Kakak, kakak kan orang sekarang tahunnya Kak Jeksi ini seorang pengusaha yang bisa dibilang cukup sukses pengusaha mudah yang cukup sukses punya usaha tadi di beberapa kota besar dan tetapi banyak yang tidak tahu dan ini Betan juga baca satu artikel yang menulis bahwa ternyata dulu waktu kakak kuliah itu kakak sempat makan, minta maaf, sampah sayur oh iya, itu betul tidak? nah maka pengeluaran-pengeluaran yang bisa be minimalisir itu Betan minimalisir atau be eliminasi kayak beli pakaian, biasanya boleh beli pakaian waktu be kuliah itu be prinsip, pakaian itu be ambil dari BPU Om, sepatu dari BPU Tanta gitu-gitu makanan be eliminasi juga, betan bawa jagung setiap bulan dari kampung atau beras dari BPU Tanta kebetulan di OSO sayur be makan daun papaya cukup setiap minggu, setiap Sabtu be piko ambil di kebun lalu sayur yang kalau Bet makan daun papaya terus kan mulut kan pahit nanti jadi malasan mau Betan ambil sayur-sayur yang bisa dikonsumsi yang varian tapi itu dari tempat sampah jam-jam setiap kotor itu kakak? kan dicuci oh iya, tapi kan asal-muasalnya kau tahu ini dari tempat sampah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini selamat menikmati lagi di pasir oto gas jangan rem gas jangan rem luar biasa sekali semang sekali Betani karena masih muda jadi gas yang rem pokoknya gas yang rem yang penting selama tidak merugikan banyak selama tidak merugikan orang gas jangan rem luar biasa sekali hari ini saling sekali Bapak Mbak saudara semua beta bisa pesiar oto dengan Bepo saudara yang memang sudah lama bete Sony ketemu buat Bapak Mbak saudara yang mungkin belum tahu beliau ini siapa dia adalah kakak Jeksi Siokain apa tuh di gelarnya SST itu kadang HP kadang sangat penting sih Kak karena bisa pakai tapi kalau orang tanya betah akan bilang SST itu sarjana-sarjana Magister Rapan Magister administrasi publik banyak yang menganggap apa tuh ya kakak gelar itu tidak terlalu apa penting tapi banyak juga tidak banyak tidak sedikit juga yang menganggap apa gelar itu sangat penting buat orang gelar itu iya sih karena mungkin ada dua faktor ya kalau orang-orang menganggap gelar itu penting karena perjuangan kuliah itu kan sangat mudah atau kak apalagi kota orang NTT kan banyak yang hanya selesai S1 jadi orang yang selesai S2 itu merasa itu perjuangan yang lebih dari standar kebanyakan orang lah jadi dong harus muat di bahkan karena ada akun media sosial juga taruh numpuh gelar sekalian disitu nah tapi ada orang yang merasa sangat penting kayak beta merasa gelar sentral penting karena satu besok tercapai jadi kalau orang beta lebih pada kejar kompetensi sih Kak jadi kalau besok punya gelar artinya kan beta sudah terkualifikasi punya kualifikasi ya jadi besok terlalu peduli lalu menurut beta ya gelar itu dibutuhkan di dunia akademik sasi nah sekarang kan beta berkecimpung lebih pada dunia usaha usia dan usaha dan entertainment tau jadi gelar sana begitu penting penting amat paling kalau orang minta kayak kajet jadi pembicara kita disini disini yaitu berbeka sebuah gelar biar dong tahu bahwa beta memang cocok untuk jadi pembicaraan begitu sekali ah beliau ini yang beliau sudah sempat spill tadi beliau ini secara eh eh beliau adalah seorang pengusaha yaitu owner dari injeksi laptop enjeksi laptop atau apa namanya nama perusahaannya itu injeksi kreatif senter kalian di Kupang kalau di Malang itu injeksi kreatif digital di Jogja itu injeksi digital kreatif yang di Jakarta injeksi kreatif Nusantara jadi kotor ada punya empat ada lima lima tapi lebih fokus beta lebih fokus di Kupang karena kotor punya daerah kau jadi beta fokusnya di sini udah sini anak muda yang anak muda NTT yang punya usaha di beberapa kota besar ini puji Tuhan satu tidak gampang itu ya benar bisa bukan usaha di kampung sendiri saja justru itu tantangan lebih besar kalau buka usaha mungkin karena budaya kotor orang lokal ya kalau buka usaha di daerah sendiri itu justru ancaman lebih besar karena kadang keluarga pinjam uang nah pinjam uang atau minta uang itu disaat kotong sudah ke ekonomian sudah stabil kan boleh namanya juga kan kotong hidup untuk siapa paling untuk keluarga tapi biasa orang lokal itu minta uang di keluarga yang sedang bangun bisnis Oh yang masalah besar jadi orang baru buka kios baru jual-jual pulsa tiba-tiba tiba-tiba bilang kak tolong isi pulsa nanti minggu depan baru bayar bangkrutlah orang kalau 23 orang sepupu minta begitu jadi beta juga sesara nih kalau punya keluarga yang buka usaha tunggu depan ekonomi yang stabil dulu minta uang sepasti dia ke dia minta uang ke minta apa lu pinjam judia kasih-saya begitu kasihan kalau orang baru buka usaha ekonomi belum stabil sub pinjam pinjam intinya baik biarkan dia running dulu 23 tahun 23 tahun gitu intinya akan merasakan sekali ya Sonde beta tuh jadi pembicara dimana tanya-tanya orang memang masalah bisnis anak lokal tuh begitu kenapa puji Tuhan beta hidup dikeluarga-keluarga tahu betul beta berjuang dari nol jadi dong benar-benar Sonde pernah kasih beta tekanan atau beban-beban semacam peminjaman uang begitu Sampai sekarang se-stabil baru beta mulai berkomunikasi dong apa namanya keluarga pokoknya sangat mengerti keluarga sangat support gitu selain pengusaha juga penulis buku juga dan banyak sekali lah hal yang kalau mau dibahas nih ini bisa dua hari tiga malam oke apa kabar nih kakak lama peta puji Tuhan beta sefres ini guys benar sangat semangat kira ada mata sakit aduh ini guys puji Tuhan beta semangat seperti penonton semua yang punya jiwa muda kotong semangat beta sangat semangat dan sangat bergairah untuk beku hidup oke luar biasa kakak ya kan orang sekarang tahunnya Kak Jeksi ini seorang pengusaha yang bisa dibilang cukup sukses pengusaha muda cukup sukses punya usaha tadi di beberapa kota besar kami dan tetapi banyak yang tidak tahu Oh ya dan ini beta juga baca satu artikel yang menulis bahwa ternyata dulu waktu kakak kuliah itu kakak sempat makan dan minta maaf sampah sayur Oh ya betul tidak betul masa sih ya kalau di media sepatu betul karena kak beta tuh mungkin agak cerita agak panjangnya panjang penerbangan stand the space is your Oke betakan ini hidup apa namanya betakan dari kecil seneng Bapak Mama jadi beta tuh hidup kayak nomaden begitu sebentar ditanta sentar di teo di to'o di nenek artinya betapung latar belakang keluarga agak sedikit kurang bagus dari support mental batin sampai ekonomi nah mau tidak mau waktu beta lulus SMA mau kuliahkan titel warga tidak ada yang mampu untuk kasih kuliah jadi akhirnya beta cari beasiswa kedapatlah beasiswa bidik misi Puji Tuhan beta kuliah dari beasiswa bidik misi tapi beasiswa bidik misi itu kan tanggung gotong pu biaya hidup mungkin satu bulan hanya enam ratus kok itu uang beta simpan untuk lanjut S2 beta tabung nah sekaligus beta simpan untuk berkarya kayak terbitkan buku dan macam-macam nah maka pengeluaran-pengeluaran yang bisa be minimalis itu beta minimalis atau be eliminasi kayak ya beli pakaian besoknya boleh beli pakaian waktu berkuliah itu memprinsip pakaian tapi ambil dari BPU Om sepatu dari BPU Tanta gitu-gitu makanan be eliminasi juga beta bawa jagung setiap bulan dari kampung atau beras dari BPU Tanta kebetulan di OSO sayur be makan daun pepaya cukup setiap minggu setiap Sabtu bepiko ambil di kebun lalu sayur yang kalau bet makan daun pepaya teruskan mulut kan pahit nanti jadi malasan mau beta ambil sayur-sayur yang bisa dikonsumsi yang varian tapi itu dari tempat sampah jam setiap kotor itu kan dicuci oh iya tapi kan asal-muasalnya ketemu tahu ini dari nah gini hari Sabtu setiap pagi bangun jam 4 bangun jam 4 saat itu habis itu kan jam dimana anak kos tuh belum bangun anak kos tuh bangun di jam 8 pagi kan tau lah anak kos bangunnya ke apa jadi hari jaman 4 tidak bangun untuk beta selidiki di sampah itu malam-malam jaman 6 dong masak abis dong buang kol punya isi dalam atau ini kangkung pembakang lebih atau sayur putih nah itu menurut bete itu makanan yang masih bisa berguna untuk untuk badan tuh dipotong-potong campur jambet makanan enak itu kalau dicuci ditumis bahwa aduh bawang putih enak parah tuh hahaha begitu jadi beta berusaha mengeliminasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dengan ambil hal-hal seperti itu untuk bisa dikonsumsi gitu jadi itu bukannya sonde ada uang ya kakai tapi lebih ke menghemat lebih pada penghematan lebih pada penghematan karena betakan perencanaan jangka panjang bertarasa uang Rp10.000-Rp20.000 kalau beta simpan terus setiap hari kan lumayan ya satu tahun dapat berapa juta itu itu luar biasa sekali katanya kakai juga dulu ke kampus itu naik sepeda nah itu juga beta eliminasi pengeluaran kan yang kalau beta kan di belakang beta tinggal di belakang steam diaspora danau inas itu gereja atau puskesmas teman-teman mungkin tahu puskesmas WS apa itu kan jalur yang kotong mau jalan kakipi di kampus jauh tapi kalau kotong dengan demo harus naik dua kali tak putar tak putar terus kalau kotong dengan ojek itu kan bayar sekitar Rp10.000 di tahun 2014 itu ya mending beta beli sepeda beli sepeda satu juta dipakai selama empat tahun kuliah kan jadi beta sangat super-super hemat gitu empat tahun kalau bayar ojek Rp10.000 setiap hari itu berapa juta mending satu juta beli sepeda pakai setiap hari sampai wisuda wisuda bapak sepeda kak wisuda bapak sepeda sampai panas bos aku pang tahun 2014 masih panas kupang sekarang ya mungkin tapi nah itu ada trik lagi di dalam beta bapak punya tas itu beta ada taruh pakaian seragam kuliah dengan pakaian naik sepeda jadi bapak naik sepeda sampai kampus bapak keringat itu bapak masuk di toilet bapak buka bapak baju terus bapak kasih basah bapak dan sedikit pakai air toilet air toilet itu kadang air toilet itu pakai air AC itu bela bepun sorry ya bela beta punya dada bepun ketiak supaya beta wangi terus kasih parfum baru pakai pakaian seragam pakaian sepeda bapak taruh dalam tas itu sama minimalisir pengeluaran bentuk itu ABM lo nah W ketua bapaknya ketua bapaknya ketua bapak-bapak 2014-2014 beta bawa sepeda dari 2013 sampai 2016 luar biasa terus kakak pernah pulang kampung bahkan pakai sepeda pakai sepeda itu juga untuk meminimalisir pengeluaran itu tidak itu tidak sama sekali kakak itu siksa diri tapi waktu itu memang selain untuk pengamatan juga beta waktu itu karena ada sepeda-beta rasa kayak kan orang barat itu bisa jalan antar kota pakai sepeda hanya ternyata setelah barat rata kakak rata bener setelah beta search ternyata dong puspeda tuh yang harga sembilan juta kakak sepeda harga satu juta aduh ternyata dan capek minta ambil kita sakit dong itu setelah jambatan Wilmina naik nah ada dia putrik jadi teman-teman yang menaiki ada yang menaik sepeda jarak jauh ada dia putri kalau seorang suling cia naik sepeda kan dia bawa sepeda pakai satu tangan mau cari puluhan kilo juga bisa tangan kirinya dia pegang setir sepeda tangan kanannya dia pegang auto track kalau mendaki jadi mendaki itu kan orang over gigi itu pas orang over gigi itu memang pakai pegang tangan kanan ini pegang setir tapi kalau surat-rata ya beda yang jadi orang bilang behebat jalan ratusan kilogram dengan sepeda sebenarnya itu triks padahal Oh nebeng di oto-oto beta pengen dia punya bak jadi dia yang tarik beta gitu siap-siap kembali lagi oke bilang waktu kecil tuh waktu sekolah tuh tiga nomaden kecilannya kakek benda-benda dari mana kemarin terus sekolahnya sabeng deh nah dulu kotong eh sekolah ya siapa yang mampu asu beta yang tanggung jadi dalam hidup nih maksudnya siapa yang mampu asu tadi yang tanggung tinggal di diadopsi terus beda tinggal tapi yang adopsi beta kan BPO TO yang adopsi beta-beta punya tan BPO nya TOO jadi dong nih siapa yang adopsi ya doyan tanggung tapi bisa sebagai balas jasa beta kan kerja dalam rumah ya cuci pakaian bel cuci piring kesawat atau pakai bun gitu-gitu gitu lah hahaha buah biasa sekali tapi wih kakak kakak hemat seberapa banyakpun eh kakak kan tahu sendiri itu biaya S2 Sunday sana murah ya 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 lah terus ceritanya kemana sampai kakak bisa selesai sekolah di malang lagi bener satu tunggu beton mungkin cerita pelan-pelan Oke silahkan kotong kalau melanjutkan studi mau di malang atau di kapan sama jadi lulu ya S2 dipang biayanya mungkin 10 atau 15 juta kan sama di malang juga biaya yang sama kalau lukos disini harga 500 ribu di malang juga sama 500 ribu jadi apa bedanya tidak tidak ada yang dasyat dengan kotong kuliah di luar daerah itu tidak ada yang dasyat karena disini di kupang pun kakak harus harus kos bahkan dia hidup di kupang lebih tinggi betapa teman-teman itu betul teman-teman yang nonton ya biaya hidup di kupang itu jauh lebih tinggi daripada biaya hidup di Jogja atau di malang kalau ini jawa bagian barat itu lumayan mahal tapi jawa bagian timur tuh relatif murah nah terus Beto trik dong Beto tuh pengen cari kampus yang kualitasnya bagus tapi biayanya murah lagi-lagi tentang hemat nih jadi Beto dapatlah kampus namanya Universitas Merdeka Malang mungkin teman-teman satu rangka semua sih hampir semuanya 50% anak-anak NTT ya betul ada di pusat jarak kenapa disitu anak NTT tapi Beto akhirnya cek S2 pasca sarjana yang dia punya akreditasi A plus tapi biayanya murah jadi Beto dapat waktu itu dengan masuk bertambahir 10 juta tapi dia akreditasi itu A plus jadi artinya akan kualitasnya Oke tapi biayanya murah nah cara bayarnya kemana Beto akhirnya punya satu laptop dan satu printer beto bukalah print-print di kos di dalam beto punya kamar kos kos disanapun itu sama kayak di kupang waktu Beto kuliah S1 kosnya itu Beto pinjam kos yang awalnya itu gudang Beto minta Tuan kos orang Jawa dia semua orang timur tapi entah Tuan bergerak bagaimana Beto orang timur tapi dia minta dia punya gudang bilang ini permisi beta minta ini gudang untuk beto tinggal supaya biayanya murah biayanya 200 ribu sudah dapat satu bulan nah beto taruh beto printer beto punya laptop untuk beto perinan anak-anak kok anak-anak masih sodampun tapi beto antar jadi sistem COD itu bisa terapkan sejak 2019 tapi itu print di kupang tuh sana ada seperti itu di jauh jadi orang bisa kirim file kirim file beta antar Oh memudahkan juga bener itu cikal bakal beto punya bisnis dulu Oke sampai sekarang dari situ B bisa bayar Regis B bisa beli motor bisa bangun perusahaan sampai sekarang tuh dari si dari situ bisnis kecil peninan kan suaranya seberapa tapi gini ini mungkin teman untuk teman-teman gimana yang bangun bisnis dunia perine kotong tuh hanya hanya berharap pada kertas itu tapi kualitas lebih yang kotong kasih kayak orang datang dong punya makalah kotong bantu untuk bikinkan Oh jadi kita bisa jadi konsultan tugasnya ketemu iya ketemu tapi bukan joki bukan joki orang datang kayak kan ada pejabat-pejabat yang kuliah itu kan dong mau urus dong pujabatan atau urus kuliah dong kan sibuk sekali tadi jadi dom bilang Mas ini tolong bikinkan beta punya makalah beta bayar Rp20.000 deh tapi beta pengen judul ini dia punya kerangka berpikir ini tinggal dikembangkan ya sudah beta sih ke Rp20.000 Rp50.000 kalau 10 orang ke 500 gitu jadi emang bisnis itu meng-create sesuatu yang bisa kotong kredit dengan fasilitas se-minimal mungkin tapi hasil semaksimal mungkin gitu ini otak bisnisnya dari mana sih keluarga dulu orang tua dulu beta punya Bapak pebisnis kaki lima Oh beta punya Opa juga pebisnis gula air zaman dulu eh jadi mungkin turunnya dari situ ditambah lagi dan tekanan hidup yang sangat tinggi mahasiswa harus ke iya mahasiswa gotong berkembang dan luar biasanya lagi dengan cerita yang segera gagal cerita lalu kemudian kakak lulus menjadi lulusan terbaik nah sempurna 4,0 4,00 beta tuh sampai heran juga hahaha masa karena beta waktu di kupang tuh bersaing susah sekali bersaing susah sekali karena betah mungkin ketobem banyak kegiatan juga kegiatan nasional jadi betah bersama namanya Junita Baluk sekarang lagi di Bank BI aduh susah terakhir dia jadi lulusan terbaik politik di negeri kupang bibilang bbalas dendam dong beta mau jadi lulusan terbaik tapi jangan di NTTB lulusan terbaik di malam jadi beta waktu masuk saya itu besok harus standar tinggi B harus nilai terbaik terus tugas B harus kerja B selesai lebih dulu terus kualitas beta pemakala B pempeper dong harus lebih baik gitu-gitu supaya bisa lulus dengan IPK 4,0 tapi kan IPK 4,0 ini tidak hanya harus pintar kakak harus pintar-pintar Yes setuju ini Sam betul ini buat teman-teman mahasiswa NTT ini berlaku di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sebab teman-teman yang lulus dari luar negeri juga terapkan yang sama pintar itu mungkin urutan ketiga ya tapi pintar-pintar itu urutan pertama pintar-pintar tuh apa kotong punya komunikasi dengan dosen itu kotong punya etika dengan teman sekelas dengan pegawai itu sangat penting jadi mungkin urutan pertama etika dan komunikasi sih kak baru urutan kedua pintar akademik gitu jadi kalau mau ukur pintar akademik kayaknya be harusnya sandalai dapat 4,0 tapi itu sampai dosen tuh kayaknya orang Timur nih lu agak aneh deh lu aneh sekali karena orang Timur dalam pandangan mereka ya pandangan mereka orang Timur tuh kasar malas dan yang kita dikak kesempat singgung kebanyakan di sana yang punya kos tidak mau menerima orang Timur tidak mau menerima orang Timur memang sonde semua tapi beberapa dan banyak juga yang sonde mau terima orang Timur jadi mungkin waktu itu itu betapa eh perjut Tuhan sih Tuhan yang berkendaksi untuk begitu ya karena banyak hal yang terjadi bepuhidup tuh kajo sempet merasa kayak diluar bepuhkendali tiba-tiba saja jadi-jadi sabarang-barang dikendong nah begitu iya kakak punya usaha juga Oh iya betul lebih dari yang lain makanya sampai betul tapi orang yang punya pengalaman iman mungkin setuju dan beda kadang dia melakukan perjuangan yang levelnya lima tapi dia bisa dapat level 10 ikan dan kadang sekarang seperti itu karena poin lima berikutnya itu ternyata Tuhan yang berteng berkendak kadang ada yang ketentanya wih kakak kok bisa sampai begini dia juga ngundi kok bisa biasa saja biasanya betul orang yang menilai betul lebih betul-betul iya ya oke tadi kakak bilang itu dari print-printan itu jikal bakal kakak memulai usaha laptop ini ya bisa sepil sedikit lah sampai awalnya sampai bisa usaha laptop nah dulu betul karena di Jawa bisnis itu apa namanya print-printan percetakan itu jadi mungkin betul kalau posting itu di frame itu di Engel itu kan ada komputer-komputer jadi orang kupang tuh pikir kalau lu bisnis percetakan kan pasti sekalian bisnis komputer dan laptop hahaha dong pikirnya gitu jadi utamanya akhirnya bulan eh tahun 2020 kan lagi kofika lagi kofit yang mana semua itu harus bayi online lewat HP dan laptop waktu-waktu-waktu suruh lebih potong 2010 waktu edus 2020 waktu kofit kakak disana betah disana dan besok selesai kuliah-kuliah kan satu tahun doang bisa nggak cepet 2019 masuk 2020 selesai betah mau pulang kupang semester pendeknya kalau salah di semester pendek semester pendek oke 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 nah karena kofit semua lewat laptop dan HP bebut teman WA aja kalau lu datang lu tolong bawa laptop second juga lah supaya ini beta beli harga berapa beta bawalah m4 ke 5 unit karena beberapa yang order begini kok satu hari langsung habis berpulang lah terus beta poste bilang akhirnya terjual laptop banyak yang order sekitar 10 orang beta bawa datang beta boleh habis lagi beti pulang-pipulang-pipulang lagi tahun 2022 Kak kita naik pesawat itu sekitar oh bukan sekitar 136 kali naik pesawat pos karena pipulang-pipulang bawa laptop 10 unit 10 unit 10 unit kenapa kakak kakak yang harus pikul piratang yang barat kakak kondekirin bisa bisnis awal itu memang harus capek karena kalau kirim betakan waktu itu belum punya teknisi jadi laptop itu kalau kirim rawan kak laptop second dikirim jantar sampai sini LCD pijab harus pengeluaran lagi baterai rusak keyboard lepas dan ini tuh alami ulang-ulang maka betul pulang-pulang kadang terbang tuh hanya dapat keuntungan tuh hanya untuk tiket pesawat katakan experience nya itu lho Kak pengalaman pengalaman naik pesawat berulang-ulang kali itu kan anak NTT jarang ya naik pesawat satu tahun 126 kali hahaha itu siapa dulu tuh baru bisa bisa begitu tuh kakak ini ada apa lagi buat apa itu berarti modal awalnya dari mana dari bisnis di Jawa sih itu dia di Jawa tapi beta sambil banyak-banyak karena betakan buka ke apa namanya buka dia siswa juga untuk anak NTT yang melanjut kuliah di Jawa nah itu betaka sebesiswa itu sejak kapan kakak punya usaha sudah running ya sejak running satu tahun satu jadi 2022 B mulai rekrut satu orang dia sekaligus jadi manajer disitu tapi berkasih kuliah dia tapi kotor kakasus lepas sudah dia yang lepas yang handle dan itu juga karyawan apa dong semua juga nanti kotong kuliah kan gitu daripada kotong kasih uang lu kasih habis mending kotong kasih kuliah lu tapi S2 Kak S kuliah S1 atau kuliah kuliah S2 paling banyak kuliah S2 Oh betul kasih kuliah orang Sande main-main hahaha luar biasa sekali Oh jadi basisnya itu dalam bentuk kasih kuliah tapi lu kerja lu kerja disitu tujuannya apakah Jo mungkin orang bilang ya namanya juga lu kasih kerja orang ya lu pasti kasih kuliah Sonde eh kasih kuliah tidak habis eh dia datang balik NTT dia wajib buka bisnis buka bisnis itu kotong yang modalkan Kak hmm ya jadi sekarang suada satu yang berjalan itu kotong modalkan sampai dia pukuh gedung dia punya fasilitas rana-prasarana sampai dia running bisnis jadi kotong ikuti sampai ini siswa yang emas siswa yang ngotong kasih biasa siswa nih sampai dia punya bisnis sendiri dia running sejalan baru kotong lepas jadi kotong sampai menentukan orang masa depan hahaha kalau betakas kuliah orang di luar artinya artinya diperawasan berbeda dengan mindset anak-anak daerah lalu kalau dia selesai kuliah S2 kan dia siap pakai dan kalau dia sudah buka dunia kerja disini artinya kotong punya dampak tuh bukan hanya ke satu orang itu tapi dia buka lapangan kerja yang dampaknya ke banyak orang jadi beta tuh merasa kehidupan tuh akan sangat bermanfaat dan beta akan mati dan bahagia kalau beta tuh seperti MLM baca bang manfaatnya bercabang gitu itu tujuannya nah itu kadang orang bilang calik beta benci dengan dunia politik sih terutama legislatif karena kotong bisa eksen nyata begini Kak tapi kalau di dunia bisnisnya kan kotong bisa sentuh langsung beta pengen lu kuliah kan langsung kuliah kalau di politik masih ada MLM tekan politik macam-macam mungkin kalau aduh satu-satu tapi sekarang beli sekarang bisa never fikir sama sekali yang buat hal itu hal yang tidak gampang kakak dan tidak semua orang yang berduit sekalipun iya itu betul dia malekat ada turun sekali mungkin baru dia berpinggit ke situ eh beta mungkin agak idealis kayak kalau dia omong begini tapi beta tuh merasa kalau beta mati kan uang sandi di bawah kan kayak lagi yang eh beta joe rasa kalau bepunya anak beta akan ajar dia punya bisnis sendiri jadi mungkin bepu uang joe akan habis dengan sendirinya tanpa biar harus bawa jadi kalau beta bermanfaatkan nama tuh kan lebih wangi berabad-abad tau kak lebih wangi berabad-abad dibandingkan ketumbunya harta gitu jadi beta lebih memilih investasi manusia daripada investasi uang jarang-jarang orang-orang anak muda seperti ini tapi mungkin juga joe ada banyak orang yang buat lakukan yang sama tapi belum publis asam ke beta juga baru muncul begini berkasih tahu orang kan selama ini juga sudah pernah publis kayaknya beta rasa ada banyak sih yang melakukan hal yang sama kakak doakan sah ya semoga amin amin memang di ini dunia sudah banyak orang baik ya betul tapi kita masih butuh lebih banyak lagi oh ya butuh lebih banyak semoga teman-teman lanjut punya misi yang sama ya oke kakak ini rencana kedepan apa yang kakak mau buat kedepan injeksi kreatif center itu sebenarnya Kotong tuh pengen perusahaan yang memban perusahaan yang misi sosial tapi berkedok bisnis sebenarnya jadi Kotong punya penghasilan dari bisnis itu Kotong pengen untuk kedepan kasih kuliah anak-anak daerah sebanyak mungkin untuk jenjang S1 maupun S2 sekarang ini Kotong sudah bikin pelatihan-pelatihan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja kayak public speaking bahasa Inggris kursus komputer dan banyak lainnya nah kedepan tuh itu kotong tingkatkan dan beta lebih fokus pada pengembangan SDMA NTT Sika jadi anak-anak NTT itu betul pikir satu waktu beta bisa rekrut sebanyak mungkin orang untuk punya kompetensi lebih dan bisa bersaing di skala nasional setidak tidaknya gitu betul misi kakak ini kan Suri toko-toko besar yang sudah lama Oke keren karyawannya Sony sama kita karyawan begitu banyak Oke pembayar bentar banyak gak hahaha seweknya beberapa sedikit yang kakak lihat banyak-banyak itu anak magang Oh nah penerapan anak magang ini ini juga berbeda kalau diinjeksi nah ini mungkin guru-guru yang nonton boleh titip anak magang dikotong-kotong memperlakukan anak magang itu sebagai seperti tenaga kerja yang real jadi mereka itu bukan ditempatkan pada maksiswa-siswa yang tinggal disuruh-suruh akan biasa kesan anak magang itu kan pergi magang untuk disuruh-suruh angkat sampah beli galon kotong tuh kasih ilmu jadi kotong terima anak magang setidaknya tiga bulan dia magang bulan pertama itu untuk kotong ajar dia full bulan kedua bulan ketiga itu dia bisa bermanfaat buat pelanggan dan yang buat banyak orang minimal dia bisa di play sendiri nah aduh itu terlalu sepelek kak kalau diinjeksi itu kalau maaf sombongnya dong tutup mata juga bisa kerja Nah selain itu juga tanamkan misi kayak apa dong hidup harus bermanfaat buat orang karena kan kayak pelatihan-pelatihan di lantai dua lantai tiga tuh itu mereka yang handle juga jadi mereka bisa handle event bisa handle apa problem solving penjualan dan macem-macem ya dong keluar tuh dong kayak susiap kerja memang gitu dan kotong juga ada reward nah betul sebut angkat tapi dong ada reward lah gitu luar biasa sekali ini oke kak Jeksi terima kasih banyak good makasih kacau mau diajak pesiar oto sukses terus kakak amin amin luar biasa ah bak mama bersaudara semua sekian kau temunya pesiar oto ini hari semoga banyak hal-hal baik yang bisa diambil yang baik diambil yang kurang baik dijadikan pelajaran untuk tidak apa ya tidak mengalami yang seperti yang itulah gitu oke kakak mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang-kurang pesiar oto ini kosong-kosong setelahnya hahaha oke bab mama bersaudara semua sekian ketemu pesiar oto kali ini sampai ketemu di video berikutnya bye gas jangan rem selamat menikmati terus 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 Sub indo by broth3rmax